oke ini cara renew lesen kereta secara online oke masih sikap mula-mula id pengguna acic disana kemudian kata leluan kata leluan yang kamu sudah daftarlah oke dan ini bila kamu sudah login paparan masuknya adalah seperti ini ya ada banyak pilihan yang sedia ada dan bila kamu sudah tekan tulisin memandu maklumat nama ac semuanya ada disini isi maklumat lesen pdl dari pdl tukar pada cdl dan berapa tahun tempoh lesen berapa tahun disana kalau saya saya pilih 3 tahun oke lepas itu cari tekan bagian cari disana nah sebelum itu nah ini adalah dia punya maklumat semua yang sudah tersedia dan tempo yang disediakan selama 3 tahun nah ini jenis lesen cdl kelas d d untuk tempo 3 tahun ada disana dan tarik akhir lesen mula 8 untuk 3 tahun ikut tarik lahir lah bila tarik lahir itulah tempo untuk tamat lesen nah ada di ruang petak yang 3 segi disana warna pink nah tempo 3 tahun dan jumlahnya yang perlu dibayar 105 ringgit nah ini bayaran secara bayar tekan kategorit atau perbankan internet tekan bagian individu individu disana itu yang saya pilih lah kalau yang koprat itu yang bagian perkongsian oke kalau di bagian individu itu ada pilihan bank yang tertera semua jenis bank online internet yang sedia adalah oke yang ini contoh lah kalau bagian CMB nah pilih lah CMB disana kemudian tekan bayar oke tunggu sekejap oke terus ada disana silap pastikan penyekat pop up dimatikan oke jadi mesti dimatikan dulu sebelum bayar supaya melancarkan proses pembayaran oke selepas sudah mati seteruskan kemudian selesai thinking selesai wechsel